Well, ini serius banget ya As you know, bokap gue kan PNS Bokap gue PNS PNS biasa sebenernya, golongan 3 Gue kuliah di Australia 99% bisa dibilang dari dana nyokap gue Bokap gue sama sekali gak pernah ngirim gue duit Sama sekali gak pernah ngirim gue duit apapun Sama gue study abroad ya, gak pernah 1 dollar pun gak pernah Semua, all transaction Semua itu dari keuangan nyokap gue Gak bakal cukup juga PNS gitu Dan hari ini tuh bokap gue dipanggil sama Bupati Lampung Timur Terus ada juga polisi dari kecamatan gue dateng Kayak profiling gitu si polisi ini Profiling minta ijazah SDSM, PSMA Rekening gue, semuanya All the data Bahkan konyolnya Konyolnya mereka minta data privasi gue gitu Bisa di foto gak kartunya Sekolah gak sih kata gue Lo masuki nomor debit card gue Lo bisa purchase di Lazada tuh Gue gak tau ya Lazada bisa gak di Alibaba tuh kan Gila ya, gue kirim aja transaksionnya Oh ya udah, kirim aja gitu Cuma ingin membuktikan bahwa kamu tuh disana Tidak disponsori oleh siapapun Dari orang tua kamu Bener-bener 100% biaya orang tua Bukan dari sponsor siapa-siapa Yes Easy, easy Dan Udah tuh gue kirim semuanya Sambil minta alamat Dimana Gue kirim semuanya Minta alamat address Gue di Australia Gue kirim semuanya Ini mau ngapa sih? Gue mau dijemput Gue mau dijemput perkara gue ngkritik Sakit banget sumpah Amin, ini bukan jadi berita Yang cuma di daerah gue lagi ya Tapi ini tuh udah menjadi berita nasional Semua media itu ngeliput gue Dan semua media rata-rata Ini kreatif Kreatif Fox Apa itu Vlog Ketif Kumparan Metro TV Semua ngeliat gue nih Sekarang di story gue nih Semua mereka nonton Live streaming gue nonton 12 streaming Well Gue disuruh Berhenti mengkritik Bukap gue bilang Gue bentar lagi pensiun 3 bulan lagi kan gue pensiun nih Lu tenangin dulu Lu jangan marah-marah Gue gak marah-marah ya Memang gue kayak ngomong gue kayak gini gitu kan Lu maunya gimana? Gue baik-baikin gitu Lampung Nyokap gue Bokap gue dibilang Sama bupati Gak bisa mendidik Setelah mendidik anak Blah-blah-blah Jadi intinya Gue itu gak boleh mengkritik Dan hari ini tuh Gue kerja Dari hari ini kayak Dateng lah Bim Gak ada yang di bistro Yang gantiin Gue bilang Gue gak bisa Kalau suruh Megang til Gue gak bisa Gue gak kuat Gue paling cuman bisa Nginginin hotdog doang anjing Gue gak mau yang suruh Jual di depan customer Gue kayaknya gak bisa Banyak orang Indo juga notice gue anjing disini Tapi ya mereka kasih dukungan gue sih anjing Sumpah kayak Bangsat Gue bikin gue nangis Anjing Intinya gue disuruh berhenti Mengkritik Lampung Intinya ya Pada intinya gitu Disini yang mengalami ancaman serius Bukan gue Yang ada orang tua gue Bener kalian Orang tua Orang tuamu gimana Bener Ini Indonesia I mean Itu Indonesia This is Australia Gue disini merasa aman Gue disini merasa gue lebih bebas Untuk berekspresi ya Gue merasa gue gak ada apresiasi sih Gue udah konsultasi sama lawyer kan disini Untuk Masalah protection visa gue gitu Oh lo bisa bang lo eligible Ayo come on like Gue sebenernya gak mau permanent resident Langsung Kayak lewat jalur protection anjing Gue mau lewat Education pathway aja Jadi sebenernya udah cukup gitu